Intro Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan Extraordinary Dedication of Patriotism. Penghargaan ini diberikan oleh CNN Indonesia Award 2024. Penghargaan untuk Jenderal Sigit diberikan dengan diwakili Kadif Humas Polri Irjen Polesan di Nugroho. Menurut Kadif Humas, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat Polri untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Berbagai tantangan ke depan pun akan siap dihadapi Polri. Kadif Humas juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan CNN Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Kapolri. Penghargaan yang diberikan pada Rabu 14 Agustus 2024 ini diberikan kepada Jenderal Sigit karena dipandang sebagai sosok Kapolri penuh prestasi dan gelar. Jenderal Sigit juga dipandang menjadi pemimpin yang berkomitmen atas visinya, yaitu menciptakan Polri yang presisi. Pada kepemimpinan Jenderalistio Sigit, Polri beberapa kali diguncang kasus besar, namun jajarannya tetap solid dengan berbagai instruksi penyelesaian masalah. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariyotejo bersama Menteri PUMN yang juga anggota International Olympic Committee, Erik Thohir, menyambut kepulangan para atlet peraih medali emas Olimpiade 2024 Paris di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada selasa lalu. Menpora menyebut para atlet dan pelatih akan mendapatkan bonus dari Presiden sebagai apresiasi atas capaian medali yang berhasil diraih dalam event dunia ini. Yang saya rasakan ketika meraih berada di pertama untuk Indonesia, saya merasa senang dan pasti memang ada sedikit tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi. Ya Alhamdulillah medali pertama emas ini buat akad besi, saya persembahkan buat Indonesia tentunya akad besi, triwep absi semuanya. Tadi Bapak Presiden sudah menghubungkan, tadi kebetulan bersama saya di Soros-Soros di KN, yang untuk emas mendapatkan 6 miliar. Untuk peringgu 1,650 miliar, pelatih emas 2,750 miliar, pelatih peringgu 675 miliar, itu bonus dari Bapak Presiden. Presiden Joko Widodo hari ini menyerahkan bonus bagi para atlet peraih medali di Olimpiade Paris 2024. Salah satu penerimanya adalah atlet bulu tangkis Tunggal Putri Indonesia, Grigoria Mariska Tunjung. Dan berikut laporan jurnalis Polri TV, Faris Hasni, dan juru kamera mural Almas dari Istana Negara Jakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV, melalui website tvradio.polri.co.id, dan Youtube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibda Ines, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa Kementerian Pemuda dan Olahraga hari ini melaksanakan pawai olimpian bagi para atlet peserta Olimpiade Paris 2024. Pawai olimpian tadi digelar sekitar pada pukul 7.30 pagi mulai dari kantor Kemenpora untuk menuju ke tempat ini di Istana Negara Jakarta. Pawai melintasi sejumlah jalan tentunya pemirsa mulai dari Jalan Sudirman, Tamrin hingga Medan Merdeka Barat. Para atlet tentunya menggunakan bus double decker bag terbuka bagian atas seperti ini pemirsa, di mana mereka bisa menyapa masyarakat yang berada di sisi-sisi jalan. Dan yang menarik pemirsa dapat Anda lihat ada tiga atlet utama yang mendapatkan medali pada Olimpiade Paris 2024, yaitu ada Risky pada angkat besi di sisi yang paling kiri, kemudian ada Frederik pada panjatembing, dan Gregoria Mariska Tunjung pada bulu tangkis. Gregoria mendapatkan medali perunggu pemirsa untuk tunggal putri bulu tangkis. Dan tadi Gregoria sempat keluar, kemudian kami sempat bertanya kepada Gregoria mengenai uang bonus yang didapatkannya dari Presiden, akan digunakan untuk apa? Berikut jawaban Gregor. Pastinya kayaknya ditabung ya, mungkin akan berbagi juga ke yang lain, mungkin ke orang-orang yang membutuhkan, terus juga apa? Kayaknya ditabung sih, ditabung dan berbagi aja kayaknya. Nah pemirsa itu tadi jawaban Gregor, ternyata uangnya akan digunakan untuk dibagi-bagikan, untuk disumbangkan, kemudian ada juga sebagian untuk ditabung. Kita berharap tentunya pemirsa, Gregor, dan para atlet lainnya dapat semakin berprestasi dengan adanya insentif tentunya dari pemerintah. Faris Hasni dan Mural Almas melaporkan untuk Polori TV. Terima kasih telah menonton!